Pemerintah memperlakukan kebijakan minyak goreng satu harga yang dijual 14.000 rupiah mulai Kamis kemarin. Dan untuk tahap awal, kebijakan minyak goreng satu harga diberlakukan di retail modern, sementara untuk pasar tradisional diberi waktu satu minggu untuk penyesuaian. Pemerintah resmi mengumumkan kebijakan satu harga minyak goreng yang mulai berlaku sejak Rabu kemarin. Minyak goreng kemasan premium maupun sederhana mulai ukuran 1 liter hingga jirikin 25 liter di patok satu harga, 14.000 rupiah per liter. Untuk tahap awal, minyak goreng satu harga dijual melalui jaringan retail modern yang menjadi anggota asosiasi pengusaha retail Indonesia APRINDU. Sementara untuk pasar tradisional, Menteri Perdagangan memberikan waktu satu pekan untuk penyesuaian. Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPDPKS menyiapkan subsidi 7,6 triliun rupiah untuk membiayai penyediaan minyak goreng kemasan bagi masyarakat. Subsidi ini untuk minyak goreng sebesar 250 juta liter per bulan atau 1,5 miliar liter selama 6 bulan ke depan. Kebijakan minyak goreng satu harga diambil pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga serta usaha mikro dan usaha kecil. Pemerintah meminta masyarakat tidak panik memborong karena kebijakan berlangsung cukup lama dan dipastikan stok minyak goreng cukup. Saya juga menghimbau... Ibu Murni beruntung bisa mendapatkan minyak goreng kemasan dengan harga 4... Atau membeli yang secara berlebihan karena pemerintah sudah menjamin bahwa pasokan dan stok minyak goreng dengan harga 14 ribu per liter pasti dapat mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat. 34 produsen minyak goreng berpartisipasi menyediakan minyak goreng satu harga. Kementerian Perdagangan telah menghitung kebutuhan minyak goreng dengan selisih harga keekonomiannya serta harga eceran tertinggi agar tidak merugikan produsen. Selain kebijakan satu harga untuk menjaga pasokan dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga mewajibkan eksportir mencatatkan ekspor produk minyak sawit. Bagi produsen maupun eksportir yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, Menteri Perdagangan mengancam sanksi pembekuan dan pencambutan izin. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!